Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 mula start-start mulai ngacak-acak lomba belum lama kan dan dia umur 8 bulan 5 bulan lalu jadi sekarang udah umur 13 bulan 14 bulan lah udah kurang ngajar sayang Iya ya kebetulan juga itu nggak sengaja itu kan kalau anakan pelur itu kan sebetulnya milik bukan milik saya pribadi masih masih punya Trianto kerawang juga Oh kita jadi itu join itu pelur itu anak bagi aksesnya bagi dua lagi ya kalau joinnya ke Trianto udah ngeri bro karena Trianto ini ya mohon maaf kalau orang udah bisa jual piyik 200 juta bahaya dan dia berani beli indukan untuk farmnya itu di atas 150 juta 250 juta bahaya dan yang luar biasa lagi bagaimana pagi ini meneruskan apa yang sudah dilakukan PBI dengan memberikan gelang PBI silver ya kebetulan sayang itu ringnya ring silver karena saya lagi menekankan untuk daerah DKI untuk kita ada penangkaran selama ini di DKI istilahnya kota besar lah yang adanya penangkaran jual beli jual beli jual beli jual beli penangkaran masih jarang nah sekarang saya mau ke lakit adanya penangkaran adanya kebetulan DKI ini sudah ada sekitar 6 penangkaran yang mencari siapap PBI ada ada cuma memang ya mohon maaf nih Pak Jik jadi seolah-olah penangkaran saya menggunakan PBI kok tenggelam seolah-olah ya maksudnya tidak tereksplor karena kan di Jakarta ini masih belum ada lomba-lomba PBI jadi ring silver PBI itu belum bisa keluar ke iya ya apa ke lomba tapi kalau udah di daerah-daerah kan kalian di Jawa Tengah di Jawa Timur semua kan itu lomba ring silver PBI udah jadi istilahnya udah transfer lah di sana lah gitu jadi setiap ada lomba ring silver minimal 30 up ke atas pesertanya iya iya makanya sekarang saya mulai galakin bodi DKI itu ada ring silver gitu dan harapannya Paji dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan Alhamdulillah saya punya channel Pak Youtube ada Bang Alex juga mohon izin ya izin Pak ketua bagaimana kita memperkenalkan teman-teman yang selama ini FAM nya menggunakan ring PBI mohon izin Pak Haji menarahan ya boleh nggak nih Pak Jik mungkin nanti beberapa kesempatan juga kita akan ngobrol-ngobrol santai rumah Pak Haji membahas apa si PBI kegiatan sekarang apa karena yakin saya yakin pagi karena lomba ini banyak yang ikut lomba juga tumbuh subur mereka pasti belum tahu juga dong sejarah PB seperti apa kalau kita mendapat informasi yang pas lewat pagi tentunya ini mudah-mudahan memberi pemahaman yang baru juga untuk penggemar buruk yang lain pagi untuk anakan pelor selain sayang ada lagi saya di rumah cucunya pelor pun kan ada saya kembali Oh cucunya pelor jadi anaknya pelor yang perempuan udah dijodohin lagi sama jantan yang lain saya ada cuman masih baktol banget masih dua bulan setengah jadi belum bisa apa-apa belum bisa apa-apa tapi kayak udah bisa nyari itu mudah-mudahan tapi saya lagi simpen cucu pelor saya simpen bro karena baru-baru dapatnya kebetulan dari indukan yang ini satu indukan yang ini satu gitu jadi anak tunggal soalnya begini bro ini mohon maaf ya PBI ini kan dalam dunia perburungan adalah organisasi tertua perburungan di Indonesia yang bergabung didalamnya juga orang-orang itu sudah matang matang berorganisasi ini matang juga secara ekonomi dan ini enggak tahu kalau pagi gimana ya jadi ada namanya penangkar pekerin PBI PD PLN ya ya jadi dia tuh agak sedikit curhat jadi bukan curhat apa jadi ringnya ini tidak bukannya dengan mau cari cuan bukan dalam arti kata kau teman-teman dulu yang ingin beli-beli pada akhirnya kan cungkan malah kalau PBI kan keluarganya rap banget aja langsung karena kalau Pak Haji ini ringkannya ada menjual anak-anak-anak kebetulan saya lagi kerjasama sama IML dari Bekasi ada peternak di sana ring-ring silvernya itu kebetulan saya ambilin saya ambilin saya sekolahin setelah sekolah saya sebarin ke orang-orang siapa aja mobil saya kasih modalnya aja gitu ya yang penting kesebar dulu ini yang nonton video ini pasti tertarik nih kok modalnya aja nanti menghubungi siapa aja jadi menghubungi saya bisa Fajar bisa jadi sistemnya saya saya sebar dulu nanti misalkan ada burung yang udah tampil apa emang mau dijual lagi bisa hubungin saya lagi buyback buyback terlalu banyak makanya saya sebarin siapa aja yang mau beli silahkan saya nggak ambil untung pokoknya saya ambil dari peternakan bagi dua berapa saya jual sekolah berapa saya jual seharga itu aja saya jualan salut sama Pak Haji Andi Owen jual modal aja yang penting tersebar ya mohon maaf Bro sekarang organisasi masalah ring ini banyak modusnya ada jualan ring kasihan penangkar ringnya Rp50.000 mah Pak Haji enggak bahkan nanti bisa dibeli kembali karena begini Bro karena dalam hal ini Pak Haji ini tidak mencari uang di organisasi dia tidak mencari uang ya mohon maaf di lombak burung juara juga paling pajar yang makan duitnya punya penangkaran disebar luasnya enggak cari untung karena Pak Haji ini diluar kesibukannya hobi burung beliau punya kesibukan bisnis juga yang ya sedikit kecil-kecilan ruangannya duitnya bro kamar-kamaran eh Pak Haji kita ke video selanjutnya sedikit kita ulas tentang lombak yang mau dibuat oleh Pak Haji nih kapan ya karena tanggal 4 Desember saya akan mengadakan lombak Biala Betawi Rangkok yang akan diadakan di Arhanut Bang